ini seorang dari kobezer juga akan semakin dewasa karena 40 tahun tua kan ada yang lebih tua dari bapak, kan ada yang lebih tua dari bapak last became f40 lu berapa sih? lu 41 lu beda setahun mau buah lu 41 tahun ini 41 40 tahun untuk seorang dari kobezer artinya apa? nanti desember kan? iya desember dia udah lewat setahun nih bentar lagi gua sih menikmati karena dulu gua berpikir bahwa ini kalau gua pribadinya dulu gua berpikir bahwa what will i do when i 30? what will i do when i 40? what will i do when i 40? dan kita tuh sebenarnya harusnya bersyukur gitu karena kita masih punya karya kita masih punya karya masih berikan tempat untuk berkarya juga banyak loh maaf ya teman-teman kita gitu yang begitu jangan kan ke 40 ke 30 aja udah gak punya karya gitu sorry to say ya banyak yang begitu banyak yang tiba-tiba jobless banyak yang tiba-tiba ini gua masih bersyukur dan malah gua menantang gua bisa sampai umur berapa ya? bisa berkarya terus berkarya disini lu umur 41 kan? 41 tahun bayangin ya 41 tahun bawa acara talkshow ini kan tua lu juga tua kan? maksud gua gini kenapa gak diganti sama anak-anak muda yang umur 20 tahunan? berarti masih dikasih tempat dan dikasih kesempatan untuk berkarya? i don't think so i think bahwa dia punya karakter yang gak bisa digantikan sama anak-anak muda yang usia 20 tahunan yang ada karakter-karakter yang gak mungkin digantikan seorang Irfan Hakim punya karakter sendiri mungkin sampai di umur 50 tahun pun gak bisa digantikan ya Irfan Hakim ya seorang Irfan Hakim karena awet muda oh iya ya oke lah gua sih nyesel loh barusan tuh ngomongin gila gua puji dia loh biasanya bapak puji jatohin loh oke terus lu berada di 40 ada kecemasan itukah juga? karena gua juga cemas jujur lu cemasnya apa? kalo jadi pengen ditanya gua pengen tahu lu kan cemas khusus buat cowok khususnya ya cowok tuh bener kata Deddy 30 oke gua sudah melakukan apa dan gak akan melakukan apa 40 lebih-lebih lagi gua udah jadi apa di 40 tahun gua udah bisa memberi apa pada orang-orang di umur 40 tahun seperti itu tapi kalo lu nanya gua ya ini jujur nih gua belum pernah ngomong sama orang-orang lain ya gua tuh punya kepikiran that i want to quit actually actually you already did it once ya ya i did it once saya tuh sempat punya pikiran bahwa i want to quit from the industry kenapa? di 40 tahun? gua gak bicara di 40 tahun gua bicara di one time one time gua pengen quit gua udah berhenti main sulap kan ya magician udah ditinggalkan tewas itu adalah hal paling sulit di hidup gua untuk meninggalkan itu semua sampai detik ini gua suka ngeliatin youtube lu jadi magician gua perform dan kangen dan gua kangen tapi waktu gua bilang i quit kalo gua terus sekarang main berarti gua ngejilat ludah gua sendiri ya walaupun ngejilat ludah sendiri gak apa-apa daripada ngejilat ludah orang lain tapi bisa juga sih tapi gua punya pikiran bahwa i want to quit i want to have a family i want to live saya pengen hidup di sebuah kota yang iya 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 damai yang orang-orang gak kenal gue iya iya yang sebuah impian yang lu pernah mikir gitu gak sih yang yang kayak kita pergi ke satu tempat aja gak ada yang kenal kita kita yang happy banget nyaman kan iya 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 kadang-kadang sesuatu yang kita kangenin iya lu keluar negeri aja kayaknya enak banget bukan gak bersyukur dengan apa yang kita capai gua bersyukur gua sangat bersyukur tapi there are moments that you need that sekarang apapun yang kita lakukan jadi sorotan iya iya yang gua lakukan ya lu lakukan lu lakukan kecil hal kecil aja jadi sorotan masyarakat bayangkan sebuah tempat yang orang-orang tidak peduli lu ngapain iya iya that's beautiful